selamat menikmati saya akan membahas atau membagikan sebuah tutorial mengenai cara mengubah background foto menggunakan aplikasi Microsoft Word seperti yang Anda ketahui, untuk mengganti background foto selama ini pada umumnya menggunakan aplikasi desain grafis seperti Photoshop, Corel Draw, InDesign Grafis, dan lain sebagainya namun untuk menggunakan aplikasi tersebut memang perlu keahlian khusus atau kita harus belajar terlebih dahulu tahap per tahap agar bisa menggunakan aplikasi desain dengan baik dan benar nah, lantas bagaimana dengan kita yang baru belajar komputer sedangkan kita butuh segera untuk mengganti background foto nah, tenang saja, disini Anda bisa menggunakan aplikasi Microsoft Word untuk mengubah background foto sesuai dengan keinginan Anda masing-masing caranya cukup simpel, namun hasilnya tidak kalah dengan menggunakan aplikasi desain grafis pada umumnya langsung saja, untuk tutorialnya silahkan kalian buka halaman Microsoft Word Anda disini saya menggunakan Word versi 2016 kemudian setelah tampil seperti ini ubah tampilannya, orientasinya menjadi landscape untuk mempermudah nanti dalam proses pengeditan selanjutnya, masuk ke menu Insert pilih Picture untuk memilih gambar yang ingin Anda ubah backgroundnya disini saya coba nah, kemudian gandakan foto ini tujuannya untuk membedakan foto yang sudah diganti backgroundnya dengan foto aslinya caranya klik klik kanan copy, kemudian ctrl V oke, kita bedakan ya nah, kanan dan kiri selanjutnya, kita akan mengubah foto yang sebelah kiri ini backgroundnya kita ubah menjadi biru misalkan caranya, klik saja foto ini maka secara otomatis akan muncul menu baru bernama menu format klik saja menu itu kemudian pilih remove background untuk menghapus backgroundnya oke, kita tunggu nah selanjutnya kita seleksi backgroundnya akan disini sampai disini seleksi background ini berfungsi nanti batas background yang akan kita kita ubah kita seleksi baik atas bawah samping kanan maupun samping kiri oke setelah selesai kemudian pilih menu ini keep change setelah itu kita kembali lagi ke menu insert kita pilih shapes pilih yang kotak saja kemudian kita sesuaikan dengan background yang ada disini nah, kemudian terakhir tugas kita adalah memunculkan foto ini agar berada di depan background caranya gampang klik kanan oh, terlebih dahulu kita atur warnanya agar sesuai dengan keinginan kita kita cari yang dulu gerak kemudian terakhir kita klik kanan pilih web text pilih pehintex nah ini foto pertama ini foto kedua cukup simpel sekali kan kawan nah, silahkan praktekan sendiri di komputer Anda masing-masing apabila ada pertanyaan silahkan tulis pada kolom komentar sekian tutorial dari saya jangan lupa subscribe channel harian madrasah assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh selamat menikmati